smart viewers welcome back to sore sore seru seru banget dan masih ditemuin sama kak lara yeay alright nah sekarang tadi pertanyaan terakhir apa pertanyaan terakhir itu gue lupa mulu sih kalau misalnya sebelum terus tiba-tiba pindah kesini oh ini ngebahas kayak gue juga lupa terus gue pikir oke lanjut nah laras kalau misalnya dari kamu sendiri nih kan ada inspirasi-inspirasi tertentu nggak bisa misalnya untuk makeup ini karakter khasnya laras tuh arahnya kemana sih atau kyblatnya tuh sebelumnya kyblat sebelumnya tuh ngeliat ada beauty blogger kak atau misalnya ngeliat makeup artis yang lain kak kayak oh ini bagus banget nih mau ah kayak dia gitu atau ada nggak kalau aku sih lebih di fokusin ke jenis kulit aku sendiri sih misalnya jenis kulit aku misalnya berminyak jadi aku lebih sharing ke makeup yang cocok untuk kulit berminyak misalnya foundationnya apa kayak gitu terus gimana cara biar makeup tahan lama lebih ke fokusnya lebih ke situ sih karena banyak juga yang nanya gimana sih makeupnya kok tahan misalnya seharian misalnya lagi story kayak gitu kan jadi lebih baik ngasih info yang yang sedikit-sedikit misalnya kayak cara pakai alis yang benar misalnya kayak juga cara menutupi mata panda misalnya kayak gitu jadi lebih paling lebih menyesuaikan sama sama kondisi muka sendiri kondisi muka sendiri gitu ya ada gak sih role model untuk ngeliat gaya dari makeupnya lara sendiri ya modelnya gitu aku sih dulu suka banget ngeliat si Sarah Robert sih ada dia juga beauty influencer juga dan ya dia sebenarnya jenis kulitnya juga berbeda dari aku cuman dia lebih ke kayak misalnya glowing makeup gitu makanya aku suka meskipun aku berminyak misalnya jenis kulitnya aku juga suka makeup yang glowing kayak gitu oke 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 tau gak Sarah Robert coba sih gak tau kalau untuk inspirasi dari temen-temennya ada di overseas who's who is it aah tuh gue gak tau lagi gimana ya iya Isokewa mau jawab juga iya iya Isokewa ya for all the smart viewers at home hm tati sih oke tau tau gak tau lah tau apa Tati tapi tau gak oh yaudah karena dia nge-review nya bener-bener detail banget jadi aku sangat memperhatikan bagaimana caranya dia nge-review yang baik kayak gitu karena kan ada yg reviewnya cuman di luarnya aja tapi dia nggak sampai kayak bagian misalnya kayak packagingnya atau mungkin ingredientsnya juga gitu itu sih oke jadi berarti apa namanya emang karena punya role model itu bukan karena cuma semata-mata makeupnya bagus nih ininya bagus tapi juga bentuk penyampaiannya juga ya berarti oke biar jelas nah jangan di maju dong ada pertanyaan ada sih serius aku sendiri Oh ada satu orang di jadi aku sering ngikutin orang itu kemanapun dia ngajar karena disini beda jadi dia nggak ngajar itu aku sedih gitu kalau olahraga saking murid yang baik kayaknya itu berdedikasi banget tuh tapi kalau misalnya Zumba yang strong masih pakai lagu-lagu juga ngasih lagunya itu dari ya pakai lagu tapi dia ada khusus akunnya gitu jadi kalau kita dapet lisensinya kita akan dikasih akunnya gitu oh my bertahal dan baru bisa akses lagunya dari akun itu jadi udah ada kayak semacam playlist gitu ya playlistnya aku kira malah aku kira malah kayak lagu apapun bisa dijadiin strong by Zumba karena kalau misalnya Zumba biasa mungkin bisa ya dari lagu apa apapun itu kalau strong by Zumba emang bener-bener harus oh gitu strong by Zumba certified dulu gitu nggak sih imbaratnya kalau Zumba aku nggak tahu sih nggak nggak begitu paham tapi ya strong by Zumba emang harus license dulu baru kita dapat akses lagunya oh tapi kan itu lisensinya itu untuk kalau dapetin lisensinya tuh strong by Zumba gimana caranya pelatihannya satunya satu hari 8 jam jadi satu hari doang tapi 8 jam itu dari keringetan lagi masuk angin besokannya minumnya susu jahe besok 8 jam tuh ngapain aja ya pertama udah di satu jam tuh udah disuruh ya itu satu lagu satu sesi setelah itu materi gimana cara jadi coach yang baik misalnya gitu penyampaiannya gimana terus lagi latihan lagi gitu udah masuk angin besokan itu masuk tuh masih bisa capek-capek gini kan terus dikasih materi aduk-aduk masuk ke pingganan keluar ke pingganan keluar ke pingganan iya deh kalau misalnya lo habis olahraga tuh sebetulnya leyeh leyeh kan ibaratnya kan kalau bisa dikasih materi kan lo duduk gitu leyeh leyeh gitu kan iya lo tidur nggak sih abis itu paling enaknya tidur terus disuruh olahraga lagi gitu dan itu memang opennya semacam kayak berkala gitu ya atau kita kayak assign oh saya mau nih jadi baru dibuka gitu jadi foundernya itu dia emang keliling indo keliling ya luar negeri juga jadi untuk mengadakan pelatihan itu training itu jadi kita daftar yaudah bisa siapapun bisa daftar sebenarnya mungkin mau nanti nah kayaknya nih dikaliin dulu harus coba dulu kelasnya Kang Harta karas baru akhirnya nyoba sendiri nah ini kita ada foto-foto juga nih coba kita lihat dulu nah ini salah satu contoh hasil dari makeupnya naras ya gitu ada lagi fotonya nah certified MUA ini saat ini lagi jadi ya oke makeup artis untuk dapet MUA ininya certifiednya semenjak kapan nih kalau dari laras Desember Desember 2019 oh baru juga ya iya oh jadi abis dari desain langsung mengejar semuanya berarti pertama kali untuk dapet certifiednya malah Zumba dulu ya Zumba dulu baru MUA gitu agak tabrakan ya napas dulu gitu tapi kalau untuk certified MUA ini dapetnya apa aja sih step-stepnya gitu kalau Zumba kan kita bisa daftar dulu nanti bakal diadain pelatihan kalau misalnya MUA ini gimana? daftar juga sama dan ini di Bandung aku ambilnya karena aku mau belajarnya sama MUA yang emang sesuai sama karakter makeup yang aku suka gitu jadi aku ngejar dia terus di Bandung 2 hari dan 4 sesi jadi kita jadi modelnya disediain langsung sama MUA nya yang ngajar nah yaudah kita tinggal makeupin aja gitu 4 sesi 4 sesi itu dan ada ujiannya ada ujiannya tertulis coy? ujiannya kayak MUA nya tuh dia lepas aja gitu dia gak bantuin karena kalau yang di pelatihan sebelumnya kan dia kayak bantuin oh ada yang miring nih gitu dia bantuin benerin nah kalau ini dia lepas kayak gak mau gak tau contekannya step selanjutnya apa oh gak tau gak tau harus tau sendiri gitu ya? iya oke nah ini kebetulan waktu itu Lares sama dua orang? ada enggak itu modelnya modelnya yang tengah yang MUA yang ngajar yang sebelah kanan MUA yang ngajar itu dia yang sebelah kanan? iya oke yang lulus waktu itu bareng-bareng sama Lares ada berapa orang? enggak aku ngambilnya private oh private? biar ngerti bener sih bener-bener jadi emang bener-bener apa niat banget fokusnya kaku fokusnya biar fokusnya ke arah dan juga biar niat banget bener nih bener-bener abis resign semuanya dikejar semua iya nah coba kita lihat lagi berikutnya nah nah ini ah sebenernya strong by Zumba ini nih yang sebelah kanan nih yang sebelah kanan nih kakak yang tadi Nares bilang bukan oh bukan oh bukan dia foundernya oh dia foundernya saya mungkin agak typo ya itu strong by Zumba iya strong by Zumba iya bener gimana sih nih kreatif iya siapa sih kreatifnya bukan saya ya hahaha oke oke berarti ini dia founder berarti dia memberikan izin untuk certifitenya oleh dia gitu ya iya jadi yang ngasih training tuh pasti dia foundernya oh oke dia keliling-keliling Jakarta apakah ini kalaras private lagi apa enggak? enggak sih cuma 8 jam itu doang 8 jam itu doang 8 jam itu doang itu oke berarti untuk founder strong by Zumba itu maksudnya founder nih founder kelasnya atau founder founder ajarannya yang me apa ya namanya mempopulerkan mempopulerkan oh iya di Indonesia di seluruh dunia wow oh my god dia jam terbangnya tinggi sekali ya dia tinggal di luar sih aku lupa di mana sama suami istri istrinya juga dia yang ngajak training berarti ini aku kira maksudnya tadi iya aku mikir ini founder 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 yang cuma mempopulerkan di Indonesia aja gitu kan jadi di seluruh dunia bener-bener berarti kalo misalnya emang pengen punya dapet certified strong by Zumba itu bener-bener harus dipasin sama jadwalnya dia juga iya dia yang buka jadwalnya kita yang ngikutin di mana gitu oke berarti kalo misalnya dia udah gak buka jadwal ya udah ketinggalan kereta lah ibaratnya iya harus nunggu nanti harus nunggu nyamperin dia kemana gitu iya bener iya ampun soalnya temenku juga ada yang ngejar sampe ke Bandung iya karena di Jakarta gak ada gak buka misalnya gitu oh world tour dia world tournya makanya baru nyamuk tadi oh my god wow dari seluruh dunia kan lu mau katakan kayak gitu jadi founder salah satu cebaran harus ikut dulu kelasnya ibu banyak juga sih siapa tau siapa tau tapi dia jadi instructor coba di lu wah tapi ada yang ketagihan loh cowok maksudnya ketagihan jadi temanku ngajakin suaminya ketagihan ngajar seterang di Zumba gak ikut kelasnya oh ikut kelasnya belum tau siapa tau dia jadi ngajar juga awalnya dia minder karena kok cewek semua gitu gak tau pas dia nyobain gerakannya kita ada ketagihan kita bisa gitu nonton semakin penasaran penasaran ini penasaran juga ini kayaknya abis ini harus nonton oh ini oh gitu kalau misalnya untuk Storm by Zumba sendiri dari Laras menurut Larasnya yang membuat dia unik dan membuat jadi salah satu olahraga yang bisa dilakukan temen-temen tuh abis ini dari Laras ngeliatnya gimana mungkin kayak buat ngajak nih oh ini Storm by Zumba tuh ini gini 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 boleh dong ceritain Laras karena menurutku dia yang paling gobios satu jam gobios maksudnya keringetan ya banggir banget serius oh my god satu jam dia tuh kardio dapet terus dia juga dapet apa namanya otot bisa ngebentuk juga kayak gitu kan jadi semua dia paket lengkap gitu loh jadi satu jam yang gak akan sia-sia gitu sih karena kan ada olahraga yang pedih tapi keringetnya gak ngucur banyak bener-bener itu ngerasa ruhi sih aku kayak gitu kalau untuk kelasnya sendiri biasa dia satu sesi satu jam langsung ya satu jam satu jam biasanya orang rata-rata ngikut berapa sesi sih harus ikut harus ikut semuanya gak bisa dia keluar ini gak maksudnya ini gak maksudnya sebenarnya nanya persoalanan kayak aduh gue itu tadi tapi ini bisa dia omongin di belakang nanti biar gak terlalu terlihat gitu ya untuk satu hari gitu untuk kayak kelasnya itu satu kali satu sesi satu sesi gitu ya satu jam udah kelar gitu iya tapi untuk instruktornya sendiri kadang-kadang satu hari juga bisa dua tiga kelas juga aku pernah mati tuh aku pernah dua kelas pagi sama malam itu pagi sama malam juga maksudnya untuk satu jam aja kan berarti kan kalau instruktor ya harus ikutan ini dong iya itu lebih beban karena kita harus kasih tau form yang benar kayak gimana betul-betul lebih beban sih sambil ini-ini ya terus dua kali juga Tan dua kali lagi satu hari yang sama belum lagi besok kalau ada jadwal lagi ya harus karena kan aku baru jadi aku cari pengalaman yang banyak dulu ngajar lagi berarti kalau untuk lara sendiri sekarang satu minggu bisa berapa kali tuh tiga kali tiga kali banyak ya kalau gua udah gak kuat kali itu kayak gua ikut satu kelas satu minggu udah setengah mati ini tiga kali men karena sebelumnya aku juga suka olahraga hampir seminggu setiap hari ya maksudnya setiap hari enggak bentar Zumba sebelum menjadinya instruktor aku kan juga maniak banget tuh ya satu hari sekali serong bayi Zumba nya? enggak apapun oh enggak apapun olahraga aja yang berat gitu oke berarti emang udah apa ya udah maniak bener sih tadi kata kak Lara sendiri kalau misalnya emang udah maniak sama satu olahraga jadinya kalau misalnya pengen jadi instruktor pun ya enggak berat buat dia karena emang dia udah jadi makanan sehari-harinya juga sebelum jadi instruktor juga nah aku juga mau bahas nih untuk kayak misalnya video-video youtube dari laras nih kalau misalnya dari laras sendiri ngeliatnya paling suka tuh ngebahas kalau misalnya makeup-makeup yang model kayak tips-tips and trick atau pembahasan ini lebih ke apa sih? aku lebih ke review review ya misalnya makeup yang baru launching aku pasti pengen banget review karena kan pasti banyak yang nanya ini udah nyobain ini belum kayak gitu kan gimana review kakak misalnya kayak gitu dan pasti reviewnya juga sesuai sama jenis kulitnya juga kan? iya jadi ya kan pasti orang-orang ngeliat oh ini makeupnya katanya misalnya matte finish gitu berarti mungkin laras akan cobain karena kan itu untuk misalnya kulit berjerawat eh berminyak gitu kan betul jadi emang lebih fokusnya ke review sih tutorial mungkin beberapa kali kalau di youtube kalau di youtube berarti emang bener-bener ke review produk dan juga rekomendasi produk juga mungkin ya kalau misalnya emang kalau kalahra sendiri kan kulitnya berminyak berminyak- berminyak berarti emang apa namanya penontonnya juga pasti orang-orang yang sama juga iya pasti kan berarti memang target penontonnya juga ngarahnya yang kulitnya pasti akan mirip dengan sesuai dengan si kreatornya gitu ya iya betul 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 kecuali misalnya lipstick kan bisa dipakai siapa aja iya 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 betul kalau untuk di youtube kan tutorial dan review kalau untuk di instagram sendiri sekarang jalannya instagram full tutorial full tutorial oke tapi untuk yang one minute ya iya ini aja aku kesini makeup video dulu oh iya serius karena gak mau rugi habis makeup gak mau ngapus jadi sekalian bikin gitu nah berarti kalau untuk yang ini kan dibuka kali ya sekarang edukasi sedikit saya gitu ya kalau untuk lara sendiri berarti untuk sekarang ini ada nama makeupnya apa sih berarti apa ini ya nah biasanya aku sekarang ini lagi nge-hits banget nama-nama yang lucu misalnya makeup ketemu pacar misalnya kayak gitu kan karena judul-judulnya tuh pasti lucu-lucu untuk menarik viewers kayak gitu kan nah berarti kalau ini makeup untuk mendatangi interview iya makeup untuk di wawancara mungkin iya mungkin bisa disumbangin buat judul oh iya bener bener juga bisa 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 nah oke smart viewers kita break dulu sebentar tahan dulu habis ini kita bakal seru-seru lagi karena abis ini kita akan bermain games gitu betul banget kita akan ada quiz-quiz gitu pokoknya aja yang kemana penasaran kayak gimana gamesnya juga penasaran? jangan kemana tetap di sore sore seru seru banget